Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2, Kalianda, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkotika jaringan lapas yang dikendalikan narapidana lapas setempat. Kalapas ditahan di kantor BNNP, Lampung, setelah diperiksa selama 10 jam. Kasus ditangkapnya seorang oknum sipir Lapas, Kalianda, dan dua oknum polisi Lampung Selatan dengan barang bukti 4 kg sabu dan 4.000 butir ekstasi menyeret mantan Kalapas, Kalianda. Mantan Kalapas itu ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa penyidik BNNP, Lampung, selama 10 jam. Saat menggeledah, rumah tersangka petugas menemukan berangkas dan kota kuning yang diduga menjadi alat untuk memasukkan narkotika ke dalam Lapas, Kalianda. Berangkas yang kuat saat membawa narkoba itu masuk ke dalam Lampas. Dalam penggeledahan kami di rumah tersangka yang meninggal dunia, kami temukan 4 ke 5 berangkas dengan dus warna kuning. Itu sama dengan dus kuning berangkas itu yang kami temukan di rumah dinas sipir Recawoksa. Jadi itu menjadi bukti tunjuk kami bahwa ada kesamaan barang bukti yang kami temukan di rumah target penerima kami itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.